bulus atau labi-labi tersebar luas di Asia Tenggara hewan ini suka diperairan tenang contohnya sungai kolam dan biasanya bersembunyi di lumpur atau dasar sungai ini ada bulus atau kura-kura atau penyu ini kurang jenis kura-kura tapi kura-kura air namanya lagi lagi kalau bahasa jawanya bulus bahasa jawanya apa bulus bulus makanannya seperti dari Malaysia Omnivora bisa ikan ya ini itunya masih kecil atau sudah dewasa riba udah sekali mungkinnya eh kalau sampai ratusan tahun bisa satu-satunya kalau pemancing bagaimana ya kalau orang mancing enggak gua Pak benarnya mengganggu karena banyak untuk dikonsumsi kalau untuk kamu sekatuh kami Dakar Tila kimia yaitu sejenis labi-labi kura-kura lunak anggota suku Trionisidae disebut berpunggung lunak karena sebagian perisenya terdiri dari turangrawan dan tempurung yang punya atau karapas dilapisi oleh kulit tebal dan licin dalam bahasa Inggris ini dikenal sebagai asiatik softshell tarpa ini jantan apa begini tahu kalau dibalik dibalik jantan itu ada seperti apa cinggitnya itu kalau dibawahnya kalau perempuan itu nggak ada ada cinggitnya ya kura-kura penyu dan bulus berbeda berdasarkan habitatnya atau tempat tinggalnya kura-kura meskipun dapat hidup di darat dan di air tetapi lebih banyak menghabiskan waktunya di darat daripada di air tawar untuk penyu sepenuhnya hidup di air laut dan hanya penyu betina saja yang beberapa tahun sekali ke daratan atau ke pantai untuk bertelur karena itu penyu berat disebut sebagai kura-kura laut untuk bulus atau labi-labi kebalikan dari kura-kura lebih banyak menghabiskan waktu di air tawar ketimbang di darat berdasarkan struktur tubuh kura-kura penyu dan bulus dapat dibadakan berdasarkan ciri-ciri umumnya meliputi karapas kura-kura memiliki karapas dua lapis lapisan luar terdiri dari kumpulan sisik yang keras dan lapisan dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat untuk penyu tidak memiliki sisik pada karapas melainkan sejenis kulit sedangkan labi-labi atau bulus karapasnya tersusun dari tulang rawan yang lebih lunak daripada karapas kura-kura dan penyu perhatikan kaki-kakinya kaki-kaki kura-kura didesain untuk berjalan di darat sehingga kuku-kukunya tajam sedangkan pada penyu dan bulus kaki-kakinya menyerupai sirip yang membantunya berenang di air bulus tidak punya gigi rahangnya tertutup oleh paru tajam dari bahan tanduk hidungnya memanjang berbentuk tabung seperti belale di atas punggungnya terdapat guratan memanjang tidak teratur dengan garis bunggung atau dorsal agak nyata lidah dari bulus atau labi-labi tebal pendek lebar dan melekat di dasar mulut labi-labi jantan berekor panjang dengan tebal dengan lubang kecil di dekat anus sedangkan betina justru memiliki ekor lebih pendek biasanya ukurannya sampai berapa Pak ukurannya bisa sampai pintan ukurannya sebetulnya sekitar Oh kalau yang sudah ratusan itu biasa seukuran meja besar meja makan tapi bundar-bundar kepalanya sampai itu sekelapa lah ini biasanya dibuat apa nih peliharaan atau dipeliharaan ya jangan dikonsumsi sini ya kasihan ya jembatan lebih bu itu jembatan dari jalan besar ke situ kan ada jembatan disitu di sebelah ini sudah pahri jembatan kadang-kadang disitu tuh ini tengah lepen putri bu itu kan ada lepen itu nama ini lepen apa kali minggu atau kali bajung kali bajung jembatan jembatan disitu ini dapetnya dari main disitu kali Oh main dikali anaknya itu anaknya emang bisa keceh kalau perkembangannya telur ini bertelurnya di air apa di Teguh daratan susu Oh ini dibawah tapi apa maksudnya ke daratan jembatan yang pakai lempeng apa-apa dikampingan itu water online terongerong di pinggiran ya pinggiran sungai ya iya ini pancing atau ke jaring ini Pak kalau ini dipancing-pancing ya enggak pulang-pulang di situ di situ di buang-pulang di beliara hidup ini mau dibiara situ lagi ini moncongnya moncong jadi gue ya Iya ngelasku ya loh gunanya mengambil oksigen untuk oksigen ya gunanya moncongnya mas lagi dapat berapa mas aku pantong ini pantong ini ya kenapa ya manusia memburu bulus kadang dengan Dali untuk pengobatan tradisional bahan kosmetik makanan ataupun untuk peliharaan alangkah bijaknya jika kita melestarikan bulus yang statusnya sekarang sudah rentan sudah terima kasih bahwa terima kasih Mbah